Intro Diwan Perfakilan Kelakit Daerah atau di WRI, Opetan Terkelek resmi menetapkan program pembentukan peraturan daerah atau Pro Pemperda tahun 2025 yang mencakup 17 rancangan peraturan daerah atau ranperda. 17 ranperda tersebut mencakup usulan dari eksekutif maupun legislatif. Namun usulan terbanyak berasal dari eksekutif. Ketua DPR Tenggalek, Doding Rahmani menyampaikan bahwa dari 17 rancangan peraturan daerah atau ranperda yang disetujui, 4 diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD sendiri. 10 merupakan usulan Bupati Tenggalek dan 3 lainnya adalah ranperda kompulatif yang mencakup APBD Induk dan Perubahan Anggaran Keuangan atau PAK. Dodi juga menjelaskan bahwa hasil sidang panipurna kali ini memutuskan dua agenda penting. Itu menetapkan pro Pemperda dan mendengarkan jawaban eksekutif terhadap pada umum fraksi-fraksi. Sesuai kesepakatan, tahun 2025 mendatang akan ada 17 ranperda yang akan dipahas oleh legislatif bersama eksekutif. Oke, jadi lapat paripurna hari ini ada dua agenda. Yang pertama, kita menetapkan pro Pemperda, program kebutuhan operaturan daerah tahun 2025. Kita menetapkan 17 ranperda yang dimana depan dari DPRD, terus yang 10 dari Bupati, terus yang 3 kumulatif. Kumulatif itu APBD, Induk dan DAPA, jadi LPG. Jadi itu yang pertama, terus yang kedua tentang jawaban Bupati tentang pandangan umum dari fraksi-fraksi. Nah, ada sekali pertanyaan-pertanyaan yang dijabarkan tadi oleh Bupati, ada 40 halaman yang dijabarkan. Dalam sedang ini, Induk juga menyoroti tantangan besar dalam penganggaran pembangunan tahun depan. Terutama, agi penurunan dana alokasi khusus atau di aka fisik dari pemerintah pusat. Penurunan dana ini berdampak langsung pada sektor infrastruktur, khususnya di dinas pekerjaan umum dan perhatian ruang atau PUPE. Dari sekitar Rp173 miliar, di aka turut menjadi sekitar Rp155 miliar. Artinya ada pengurangan sekitar Rp25 hingga Rp30 miliar. Akibat penurunan ini, Pemgap Terunggalek harus menjalin solusi alternatif untuk menutup kekurangan endaran. Salah satunya adalah pengadaan lahan untuk janur lintas selatan atau CLS yang membutuhkan dana sebesar Rp30 miliar. Terima kasih telah menonton!